mau ucup kenapa pakai kaos-kaos apa nih mie yamin mau ucup karena ini bertanya nih di kolomnya komen ya kemarin saya pakai yang warna putih oranye jadi dulu almarhum bapak saya bapak Haji W. Abdullah beliau mau punya usaha dulu salah satu usahanya adalah beliau berjualan mie yamin jadi mie yamin ini semacam mie ayam cuma kalau mie ayam itu telurnya dikit kalau mie yamin itu mie yamin yang bapak saya nih itu misalnya 1 kilo terigu tuh telurnya 8 tanpa air jadi kebayang tuh gurihnya ya hai guys selamat malam ada beberapa pertanyaan di komentar video-video saya terkait lagu lagu yang akan saya ciptakan atau akan saya rekam lagu tersebut adalah lagu ada dua lagu satu lagu yang untuk TML ya DML yaitu judulnya selamat ulang tahun Alhamdulillah sudah selesai rekaman sudah selesai mixing makanya sudah selesai semuanya tinggal video klip mudah-mudahan besok pulang kantor kalau saya ada waktu besok kita akan bikin video klip sehingga nanti sabtu malam minggu bisa kita tayang untuk yang DML untuk lagu yang untuk liriknya teknika Ardila yaitu Andai kau masih ada nah ini tadi arranger sudah bikin konsep musik dasarnya besok insya Allah besok siang mungkin arranger akan di studio seharian akan mengaresemen musik lengkapnya nah tadi Alhamdulillah kami sudah ke rumahnya mamihnya teknika Ardila kita sudah menyenguk ke sana beliau senang sekali kita datang sekalian saya sampaikan juga kepada ibu mamihnya teknika Ardila bahwa saya ada bikin lagu lagi yang berjudul Andai kau masih ada seperti itu ya nah sekarang malam ini mungkin para penonton ingin dengar bagaimana musik dasarnya yang sudah dibikin oleh arranger kalau kemarin kan Andai kau masih ada masih versi gitar yang saya konsep dasar sekali ya yang di kantor itu sekarang saya di studio kita akan perdengarkan musik dasar musik dasar tapi udah agak lengkap nah besok baru lengkap dengan melodinya apa besok akan dimasukkan ya ya telah ya tak pernah kupikirkan tak pernah ku bayangkan andai masih ada engkau di sisiku aku masih berdebat saat namamu ku dengar membuatku teringat cantik padahal dirimu bernyanyi penutawa bahagia gayamu lincah mempesona ini engkau adalah kenangan bagai gerimis di awal musim hujan yang pergi dan berlalu membawa rindu di ujung malamu ini engkau yang selalu terbayang bagai hari pertama di musim semi yang pergi tak kembali terhapus jejak terbawa angin masih ada engkau di sisiku bintang kehidupan lalu terlihat melodi tengahnya melodi isi melodinya ini melodi yang terlihat aku masih berdebar aku masih berdebar saat namamu ku dengar membuatku teringat cantik manjangmu bernyanyi bernyanyi menutawa bahagia Gayamu lincah Mempesona Kini engkau Adalah Denangan Bagai gerimis Di awal Musim hujan Yang pergi Dan berlalu Membawa rindu Di ujung malam Ini engkau Yang selalu terbayang Bagai hari pertama Di musim semi Yang pergi Tak kembali Terhapus Sejak Terbawa angin Andai masih ada Engkau di sisiku Bintang Kehidupan Nah Lagunya segitu ya Nah Besok baru seharian Besok mungkin Dari jam berapa Ranger Sejarah sama orator-orator akan Seharian mereka di studio Di Raja Polat Nasik Malaya Biasanya Malam Saya pulang kerja Sehingga tidak Menggauh pekerjaan Saya tinggal isi vokal Bisa malam Baru lanjut lagi begadang Sampai besoknya Nah itu proses mixing Setelah itu baru kita akan Bikin video klipnya nanti Ya Nanti Kalau bisa Ya Launchingnya kita di rumah Mami ya Kalau bisa ya Bagus ya Kalau launchingnya di rumah Mami ya Launching Pas di Youtubenya itu Nanti kita atur ya Kalau video kita sudah selesai Terus ada yang bertanya nih Mengucub kenapa pakai kaos-kaos Apa nih Miamin mengucub Karena yang bertanya nih Jadi kolomnya Komen ya Kemarin saya pakai yang warna Apa ya Putih oran ya Oran ya Jadi Dulu Almarhum Bapak saya Bapak Haji W. Abdullah Belum mempunyai usaha dulu Salah satu usahanya adalah Beliau berjualan Miamin Jadi Miamin ini semacam mie ayam Cuma kalau mie ayam itu telurnya dikit Kalau mie amin itu Miamin yang Bapak saya nih Itu Misalnya satu kilo terigu tuh Telurnya delapan tanpa air Jadi kebayang tuh gurihnya ya Insya Allah nanti saya akan buka Akan melanjutkan seorang tua itu Cuma Kembali kepotong Oleh Suasana Covid Sehingga Saya belum sempat-sempat terus Nanti kita akan buka nih Di Tasik ya Berdoain mudah-mudahan Dalam waktu dekat Bisa terlaksana ya Sebulan atau dua bulan ke depan lah Ya Enak Enak banget pokoknya Hampir mirip mie ayam Atau Apa ya Jelas Enak lah Kalau saya di Jakarta Bak mie itu ada Namanya bak mie gajah mana Nah mirip-mirip seperti itu Enak sekali pokoknya rasanya Ayamnya juga gak campur tulang Ayam doang Pokoknya enak bumbu-bumbunya tuh Lengkap ya Pakai bumbu-bumbu seperti Makanan seafood Ada saus tiram Seperti-seperti itu Jadi gurih Gurih sekali Saya kalau makan Aduh suka lupa diet Bisa dua mangkok nanti Ya Nanti doain Mudah-mudahan Miaminnya Nah ini sama Miamin mau ucub Jadi Mucub itu nama saya Jadi baru saya sampaikan Kemarin di vlog sebelumnya Saya sampaikan nama saya itu Yusuf Cuma dari kecil Karena bapak saya itu anaknya banyak Saya ini seibu sebapanya Anak 17 bersaudaranya Nah 17 bersaudaranya Nah 17 bersaudara saya anak ke 9 Jadi kakak saya 8 Adik saya 8 Saking banyaknya Mungkin manggil tuh orang tua tuh manggil panggilan Nah panggilan saya tuh Cuk Cuk Ucub Makanya saya namakan lah Mang Ucub Makanya channel youtube saya juga Channel Mang Ucub Nah Miaminnya juga Miamin Mang Ucub Nah gitu Ya biar mudah mungkin ya Saya coba tahu nama itu berkah Yang diberikan oleh almarhum orang tua saya Oke Tunggu Miamin Mang Ucubnya ya Oke Oke Makasih